Halo assalamualaikum YouTube welcome back to my channel Oke guys kali ini saya bakalan bahas game NFT yang dimana untuk game NFT yang saat ini saya bahas itu adalah game dengan jenis metaverse ya artinya game ini bisa kalian mainkan dan isinya itu adalah kegiatan sehari-hari gitu ya dan nantinya kalian itu bakalan punya temen baru dan pastinya kalian itu bisa menghasilkan cuan guys dari game ini karena game ini adalah game NFT yang dimana nanti bakalan ada token untuk diperjual belikan gitu ya Nah oke jadi untuk game ini tuh namanya MCT dan ini untuk webnya ya adalah mct.net jadi di sini itu diperlihatkan dari segi kotanya ya Nah di sini bisa kalian lihat di sini ada orang yang sedang menari ya di panggung lalu di sini juga ada banner-banner ada McDonald ya dan ada papan iklan lainnya gitu ya jadi mirip-mirip seperti kita mengunjungi di suatu kota gitu guys dan di kota tersebut banyak player-player lain yang bergabung juga gitu ya Oke di sini kita coba bahas dulu ya untuk websitenya di sini kalian bisa explore mct namun di sini saya bakalan coba bahas dulu ya Nah jadi untuk fitur-fiturnya di dalam game ini itu ada beberapa macam ya ada lain investing ada 3d sosial game ada fashion ada metaverse level ada sosial dating ada banking atau defy dan ada advertising ya atau iklan Nah jadi untuk di mct ini itu benar-benar mirip seperti di dunia nyata gitu ya dan yang pertama itu ada lain investing artinya kalian bisa membeli properti ya atau kalian bisa berinvestasi lewat properti guys dan untuk properti ini kalian bisa gunakan untuk usaha ya seperti dunia seperti di dunia nyata kalian bisa membuka cafe kalian bisa membuka bar lalu di sini ada 3d sosial game nah untuk 3d social game itu ada seperti game memancing ya lalu ada berkuda kalian bisa bermain bersama player lain atau dengan temen kalian gitu ya lalu di sini juga ada fashion nah untuk fashion ini mungkin kalian nanti bisa beli menggunakan koin ya atau mungkin ada yang gratis karena nanti mungkin salah satu cuan di dalam game ini itu adalah seperti ini gitu guys dari baju dari usaha ya dari lain investing lalu di sini juga ada metaverse travel ya yang dimana ini adalah landmark di dunia nyata gitu ya ini ada menara Evel ada Liberty gitu ya Jadi kalian juga bisa traveling ya tidak hanya di kota itu aja gitu guys lalu selanjutnya di sini ada social dating yang dimana itu kalian bisa berkencan gitu ya Jadi kalian bisa temukan pasangan kalian atau pasangan online gitu ya Nah kalian bisa chatting dan dating ya Jadi kalian bisa berkencan secara live gitu ya lalu di sini ada banking dan divy tentunya untuk menyimpan keuangan kalian di game ini lalu ada advertising yang dimana kalian bisa menjual produk kalian ya Jadi misalkan kalau memiliki produk yang real di dunia nyata kalian bisa jual di sini gitu guys misalkan kan punya toko online kan bisa jual di sini gitu guys nah dan ini adalah trailernya ya dari mct dilihat dari telernya untuk game ini bisa kalian mainkan menggunakan ir ya di sini juga nanti bakalan ada pantai ya hai 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 nah di sini kalian itu bisa menggerakkan avatar kalian dan dimana di sini itu di atas ada koinnya juga ya jadi kalian bisa mendapatkan koin lalu sini juga kalian bisa ke shopping center untuk membeli pakaian ya jadi kalian bisa menentukan fashion kalian gitu guys dan di sini juga ada game center ya Jadi kalian bisa bermain game di dalam game gitu guys mantap ya Wah dan ternyata di sini juga kalian bisa bermain bola ya ada stadion juga lalu tentunya bisa berkencan dengan orang lain ya Oh dan ternyata bisa video call juga guys jadi pada saat berkencan kalian bisa live dengan orang tersebut gitu ya nah jadi itu guys cuplikan trailer dari mct oke lanjut di sini itu ada fashion city ya lalu ada lain investing nah untuk lain investing itu setiap rumah sudah include barang-barang dengan berbagai macam rarity ya seperti house garden pool pet house garage dan lain-lain ya dan juga seperti atribut-atribut yang lainnya itu memiliki red sendiri ya dan setiap masing-masing atribut ya itu memiliki rate penghasilan sendiri yang levelnya bisa kalian upgrade dan retinya juga bisa di upgrade ya Nah lalu setiap player yang memiliki rumah atau lainnya itu akan diidentifikasi sebagai penduduk VIP gitu guys di dalam city tersebut ya dan tentunya kalian akan mendapatkan profit dari project tersebut gitu guys dan earnnya kliknya didapatkan dari reward pool selling service seperti fashion dating dan lain-lain ya lalu juga nantinya bakalan auto stacking dan kalian berkesempatan untuk menggunakan VIP draw dalam will of fortune lalu kalian bisa join ke VIP exclusive games dan event dan kalian akan mendapatkan diskon 25% untuk partisipasi di dalam activity ataupun menggunakan social service ya oke kita lanjut disini untuk earning mungkin ini adalah salah satu bagian yang ingin kalian tahu gitu ya jadi untuk earnnya itu dari treasure pool ya dan ini khusus untuk VIP citizen lalu kalian bisa play games complete mission social network player gift defy full reward dan referral commission gitu guys Nah jadi itu adalah cara earning di dalam game ini ya jadi memang cukup banyak ya untuk cara kita mendapatkan earningnya guys lalu di sini ada VR ya kalian bisa menggunakan teknologi VR untuk mendapatkan pengalaman yang lebih nyata gitu guys di kota kota tersebut ya lalu kalian bisa hubungkan dengan perunduk lain secara real-time menggunakan platform metaverse dan kalian bisa partisipasi di dalam social event dengan interaksi yang nyata gitu ya Hai nah lalu di sini ada entertainment ya kalian bisa enjoy berbagai macam game dengan player lain ya kalian bisa main kertas batu gunting lalu kalian bisa memancing ya kalian bisa berjalan-jalan bermain kuda gitu ya dan masih banyak lagi guys untuk game-gamenya ya lalu di sini seperti yang sudah saya bilang itu kalian bisa dating ya atau berkencan dan untuk NFT itemnya itu ada land house ya jadi tentunya untuk land investing ada kostum ya jadi kostum dan juga itu termasuk ke dalam NFT item ternyata guys lalu ada gift ya jangan jadi kalian bisa memberikan gift guys ke orang lain ya jadi gift ini itu berupa NFT jadi barang-barang seperti mawar airplane HP gitu ya cincin berlian nah lalu di sini ada dance move ternyata dance move juga termasuk ke dalam NFT item dan tentunya kalian harus membeli dulu ya untuk mendapatkan dance move ini gitu guys Oke kita lanjut ke dalam tokenomik di dalam game MCT jadi untuk token di dalam MCT ini adalah MCT token ya yang ada di jaringan BP20 atau Binance Smart Chain untuk tokenomiknya itu IDO 16% yang dimana untuk IDO nya bakalan diadakan di tanggal 18 Juli lalu untuk reward itu 26% liquidity 24% strategic partner 5% marketing 12% tim 12% ya dan reserve 5% jadi memang di sini untuk rewardnya nggak terlalu besar namun di liquidity nya itu lumayan cukup besar ya 24 guys jadi hampir sama dengan rewardnya dan kemungkinan untuk tokenomik seperti ini itu bakalan lebih stabil ya di sini untuk pembagian investing ya kalian bisa baca sendiri di sini untuk waktunya dan berapa besarnya ya lalu di sini ada roadmapnya jadi untuk game ini dimulai di quarter pertama 2022 ya di awal tahun sekarang guys itu ada research, MVP building, product development, smart contract dan community development ya lalu ada internal testnet itu di bulan Juni guys 2022 ya dan untuk sekarang di bulan Juli itu bakalan ada testnet extension, IDO, INO ya land investing nah bedanya INO dan IDO mungkin kalian yang belum tahu kalau IDO itu adalah initial deck offering yang dimana adalah penjualan token di awal ya jadi harga dasar dari token itu dijual lalu untuk INO itu adalah penjualan NFT nya jadi kalau IDO untuk token INO untuk NFT ya lalu nanti untuk close beta release bakalan ada metaversity ya atau VR lalu ada social activity, ada chat, voice, ada game center dan ada play to earn jadi kalian sudah bisa mulai play to earn guys dan nanti kedepannya bakalan ada game center update, video chat, fashion dan real stories lalu di sini bakalan ada live streaming juga ada date to earn ya jadi kalian nanti bisa date untuk menghasilkan lalu MCT expansion jadi pelebaran MCT nya di 2023 ya nanti bakalan ada metaverse terrible juga dan masih banyaklah fitur-fitur yang bakalan hadir di game ini ya jadi direncanakan sampai 2024 guys jadi tenang aja untuk gamenya direncanakan bakalan bertahan lama ya oke lanjut kita ke timnya ya untuk timnya CEO itu ada Daidao ya di sini ada CEO, CTO dan masih banyak lagi guys dan kalau dilihat dari timnya ini dari Vietnam ya untuk backer dan partner itu lumayan ya ada BSC Station, ada Base Next, ada Perichain, Audit nya ya lalu ada Moonlab, Teracom dan lain-lain guys dan di sini ada announcement kalian bisa cek untuk pengumuman lebih lanjut tentang game ini ya jadi di sini ada partnership announcement lalu ada Welcome to MCT Metaverse ya dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian ingin tanyakan kalian bisa buka di sini ya untuk mendapatkan jawabannya guys gitu ya oke dan kalian bisa follow untuk telegram, Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter dan kalian juga bisa tonton di Youtubenya ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang game MCT ini guys nah jadi buat kalian yang suka dengan game-game seperti ini ya atau mungkin kalian sering bermain Roblox ya itu kalian cocok mungkin dengan game ini ya dan buat kalian yang ingin bermain gamenya kalian sudah bisa mainkan lewat PC ya tapi untuk sekarang masih belum tersedia di iOS dan di Android nanti ke depannya bakalan launching setelah mainnet ya itu diperkirakan tanggal 22 Juli jadi tanggal 22 Juli itu kalian sudah bisa mulai play to earn gitu guys oke dan di sini saya bakalan coba bahas untuk webpapernya ya karena untuk marketplace-nya pastinya belum ada kita coba cek di webpapernya kita bahas apa sih yang kira-kira belum saya bahas di website gitu ya nah di sini ada unique selling point-nya yang dimana adalah poin-poin penjualan di dalam game ini gitu guys yang dimana adalah real estate ya atau benar-benar perumahan nyata gitu guys di sini ada real estate ada make earning ada VR ya ada virtual tour dan estate ada community activity dan entertainment lalu ada entertainment game in game jadi game di dalam game dan ada fashion gitu ya jadi banyak banget poin-poin unique selling di dalam game MCT ini lalu di sini ada house ya nah untuk house-nya itu nanti bakalan ada 6000 house guys yang tersedia untuk dijual yang dimana nanti bakalan ada 5 rarity ada common sampai ultra rare ya yang tentunya pasti membenakan fitur di dalam house-nya tersebut gitu ya apakah dia memiliki pool, garage gitu ya ada path house dan lain-lain gitu guys dan setiap orang yang memiliki house itu akan masuk ke dalam piv citizen of MCT ya nah lalu keuntungan dari piv tersebut itu ada di sini guys kalian akan mendapatkan bagian dari reward pool dan di sini ada perkaliannya ya jadi reward pool x 40% dibagi total earning rate of house owner ya dikali your earn rate ya jadi itu adalah total dari penghasilan kalian gitu guys lalu kalian juga bisa mendapatkan kesempatan VIP Lucky Spin untuk mendapatkan MCT token ya lalu di sini ada 25% fee of activity ya jadi mendapatkan diskon 25% kalian juga bisa join ke exclusive activity dan auto staking dan di sini ada host theory-nya juga ya jadi untuk common 2400 uncommon 1800 rare 900 super rare 600 dan ultra rare 300 unit jadi nanti kalian juga bisa mendapatkan car ya untuk berjalan-jalan dan setiap house ini atau setiap barang-barang yang ada di rumah ini itu mendapatkan earn rate guys jadi kalian bisa mendapatkan passive income ya lalu di sini ada turnamen stadium juga guys dan kalian bisa mengikuti turnamen ya lalu di sini ada express your feeling ada emote ya ada dance move ada multimedia content ada short video ada your wall ya jadi kalian bisa membuat short video di dalam game tersebut gitu guys sebagai identitas gitu ya mungkin nanti bakalan ada seperti bioskop gitu ya kalian bisa masuk ke dalam bioskop kalian bisa nonton bioskop bareng lalu di sini ada metaverse travel yang dimana nanti kalian bisa melakukan perjalanan dengan pesawat gitu guys kalian bisa travel ke berbagai macam negara ya itu termasuk New York, Japan, Korea, dan juga Vietnam dan nanti mungkin bakalan ada negara-negara lain ya yang bakalan di update jadi seolah-olah kalian benar-benar hidup di dalam metaverse gitu guys oke dan mungkin seperti itu ya untuk webappernya di dalam MCT ini lalu di sini juga ada airdropnya dan masih cukup lama ya 13 hari lagi dan untuk total rewardnya ada 2700 BUSD plus 30 NFT ya jadi kalian tinggal ikuti aja untuk tugasnya seperti biasa follow Twitter, subscribe Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain untuk masuk ke dalam airdropnya guys jadi lumayan ya kalau kalian mendapatkan NFT dan BUSD gitu guys oke dan di sini saya bakalan coba mainkan untuk gamenya ya jadi nanti linknya bakalan saya simpan di deskripsi kalau kalian ingin coba mainkan gamenya ya tapi kalian baru bisa mainkan gamenya lewat PC atau laptop ya nah di sini kalian bisa login menggunakan email dan password ya kalian bisa mau buat akun kalian bisa buat akun baru atau kalian bisa gue login ya login sebagai tamu guys nah di sini kalian bisa buat karakter ya mau karakter cowok atau cewek guys di sini saya bakalan buat karakter cowok untuk namanya bebas ya nah di sini kalian bisa masuk ke dalam beberapa server guys server MCT1 sampai 10 ya atau nantinya bakalan ada Paris, London di sini kita coba untuk yang satu aja ya oke nanti di sini ada apa nih ada gold lalu di sini ada MCT token kayaknya ya di sini ada profile kalian ada setting ada watch ya nah di watch ini tuh ada friend ada nerby ada will dance ya kita coba satu satu ya tentunya masih coming soon guys nah di sini ada normal dan ada PIV jadi nanti kalian bakalan dapat kesempatan untuk spin ya kalau kalian memiliki MCT token atau PIV akan mendapatkan kesempatan spin tambahan oke kita coba yang lain ya kita dance belum ada game center ada dua game ya kita coba oh ini adalah lampu merah lampu hijau ya ini ada run and jump kita coba ini ya ternyata setiap ingin masuk ke dalam event atau game kita membayar 1000 gold atau 10 token oke kita coba cek inventory masih upcoming ya kita juga bisa on mic jadi kita bisa ngobrol ya di chat nah jadi nanti kalian bisa berkeliling kota ya menggunakan nah jadi nanti di sini ada bandara ya kalian bisa travel ke berbagai macam negara mana nih kotanya nih kita ke kotanya dulu guys nah di sini untuk pengontrolannya masih kurang smooth ya jadi terlalu cepet guys coba kita setting dulu ya kok gak ada ternyata ya karena memang ini masih dalam test ya jadi masih belum banyak orang yang main gitu guys mungkin nanti setelah launching baru bakalan banyak yang main ya lalu di sini ada apa nih ada panggung ya lalu ada shopping mall ya jadi untuk sekarang mungkin masih belum banyak fitur ya kita coba main game kali ya kita coba main game ke game center kita main run and jump coba guys apakah sudah bisa oke ternyata udah ya udah ternyata harus menunggu player lain guys wah kalau gini belum ada ya udah lah kita keluar ya berarti untuk bermain game itu kita harus bermain bersama orang lain ya sama guys untuk setiap game harus mau jadi setiap game itu harus ada 20 peserta guys jadi masih belum bisa ya oke mungkin segitu dulu aja untuk pembahasan dari game MCT mungkin kedepannya bakalan saya update kalau sudah full release ya jadi untuk rencananya game ini bakalan rilis tanggal 22 Juli dan IDO di tanggal 18 Juli guys dan mungkin terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa like share dan subscribe channel ini kalau kalian suka dengan channel ini guys saya pamit selamat mencoba semoga bermanfaat dan see you in next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh